Halo semuanya, selamat datang di Mandarin Corner, bersama saya, Shaq Jin. Klik tombol subscribe, kemudian klik tombol bell, maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru. Jangan lupa juga untuk share video yang ada di sini, agar teman-teman lain juga bisa ikut kita belajar. Pada materi kali ini, kita akan membahas Listening Mandarin Dasar. Yang kita bahas ini adalah ceritanya, cerita tentang Xiao Pai Tu He Xiaohi Tu. Mungkin kalian sudah mendengarkan materi audionya dengan soalnya, dan setelah kalian dengar, kalian pasti sudah ada pemahaman tertentu. Di sini, kita akan membahas arti secara mendetail tentang cerita tersebut. Dan, kalian boleh memastikan atau mencari tahu, seberapa banyak yang sudah kalian pahami, dan mana saja yang belum kalian pahami. Termasuk juga, dari pembahasan ini, semoga kalian bisa mendapatkan kosa kata-kosa kata baru. Sekarang, kita langsung mulai dari kalimat yang pertama. Kalimat pertamanya adalah... Boopo itu panggilan untuk paman. Shanyang di sini adalah kambing, kambing hutan, kambing gunung. Tilih itu bai cai. Cai itu sayur. Bai cai itu sayur putih atau sawi putih, kita bilangnya. Feng shau adalah panen raya. Jadi, sawi putih yang ada di ladangnya paman kambing, sudah panen raya. Tilih itu di ladang ataupun di tanahnya. Tazai tilih shau pai cai. Kan kita sudah bahas tilih itu di tanah atau di ladangnya. Shau pai cai itu panen sawi putihnya. Jadi, dia di ladang memanen sawi putihnya. Shau pai tu hae shau hui tu, tau guo lai pangmang. Shau pai tu, si kelinci putih. Shau hui tu, si kelinci abu-abu. Tau guo lai pada kemari. Tau di sini kayak semuanya atau dua-duanya. Atau kita bisa mengartikannya pada. Pada datang, pangmang bantu. Shau wan, pai cai. Shau wan. Wan itu selesai, habis. Shau kan panen. Pai cai, itu sawi putihnya. Jadi, seusai atau setelah selesai memanen sawi putihnya. Waila biyau shi kan xie. Kan xie adalah terima kasih. Biyau shi itu menyatakan. Waila demi. Jadi, demi atau untuk menyatakan ucapan terima kasih. Shau hui tu, si kelinci abu-abu. Yi chai, pai cai. Pai cai kan sawi putih. Yi chai itu satu kendaraan. Padahal ini satu gerobak. Jadi, dia diberikan satu gerobak. Sawi putih. Shau hui tu, kau xing de, shau xia la. Kau xing senang. Shau xia di sini menerima. Jadi, kau xing de, shau xia la. Dengan senang. Si kelinci abu-abu ini menerimanya. Suo, xie xie nin. Lalu dia bilang, terima kasih. Shau hui tu, kau xing de, shau hui tu. Yang juga mau memberikan ke kelinci putih. Yi chai, pai cai. Satu gerobak. Satu kendaraan. Satu kereta. Sawi putihnya. Yang juga mau memberikan ke kelinci putih. Jadi si klinci putih ini malah bilang Saya tidak ingin mencoba Anda Saya berharap Ini untuk objek yang lebih dari satu Jadi beberapa Cacar itu bibit atau benih Bibitnya sih masih bibit benihnya yang masih belum ditanam Cacar Jadi biji-biji benihnya Biji-biji bibitnya Saya harap Anda bisa memberikan saya beberapa atau sebagian biji untuk ditanam Si paman kambing ini taing Taing bisa diartikan menyetujui ataupun berjanji Berarti ini dia menyetujuinya Sun ke klinci putih ini Jadi dia memberikan klinci putih ini Jadi satu bungkus bibitnya Kemudian Masang itu segera Fanti berarti menggemburkan tanah Jadi dia jangkul-jangkul Fanti Bo-jung berarti ditanam Jadi langsung digemburkan tanahnya dan ditanam Dia menanamkan bibit tadi ke dalam tanah gets Diana Manyakan Dua saja Tiang Dua saja Tiang Di sini Berapa Berapa atau beberapa Manyakan Manyakan nggak ada Gua kan lewat Manyakan Manyakan Tua saja Tenda ndak Nggak Selang beberapa hari Atau Beberapa hari kemudian Sebenarnya maksudnya Beberapa hari Beberapa hari kemudian Cain jar, cain jar, faya lho Cain jar, yang bibit tadi, benih tadi, cain jar, faya lho Fa itu tumbuh, ia itu tunas Fa ya, tumbuh tunas Jadi bibitnya tumbuh tunas Tenggara nang lyu itu ye еще Tenggara nang lyu juga tumbuh Nang lyu, nang itu muda Lyu itu hijau Nang lyu berarti hijau muda Ye entrepreneurs itu adalah Daun Jadi tumbuhlah daun yang hijau dan muda Siapaitu Mereka jingin dengan sepenuh hati Kei siapaitu Jauh sui Jauh sui itu menyirami Kan tadi kita sudah bilang te itu dengan Jadi dia si kelinci putih ini menyirami sawi putihnya Dengan sepenuh hati Lalu ada shi fei Memberikan pupuk Fei itu pupuk Shi itu memberikan Pa, cao Cao rumput Pa itu mencabut Jadi mencabut rumput-rumput liar Kemudian juo chong Chong itu ulat Juo itu tangkap Juo chong maksudnya tangkap ulat disini adalah Membersihkan atau menghilangkan Hama-hamanya Ti li tepai cai Han kuai jiu jangtala Ti li tepai cai Berarti tanaman ini Tanaman sawi putih ini Yang ada di tanah Dengan cepat han kuai jiu jangtala Sudah bertumbuh besar Siao hui tu Pa, 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 cai La, hui jia ho Siao hui tu Si kelinci abu-abu ini Setelah la, hui jia La kan menarik Pa, pa, cai kan sawi putih Jadi sawi putihnya setelah ditarik pulang sampai rumah Siao hui tu Pa, pa, cai La, hui jia ho Jadi La, hui jia La kan menarik La, hui jia Tarik pulang ke rumah Kan dia pakai kereta Pakai gerobak Jadi tarik Jadi si kelinci abu-abu ini Setelah menarik Sawinya Sayurnya pulang ke rumah Jiu Zai ye Pusyangkan huar le Jiu disini bisa diarikin kayak Maka Atau setelah itu Zai ye Zai kan lagi Pusyangkan huar Tidak pingin kerja Jadi Dia tidak pingin kerja lagi Ta mei tiian Chira sui Sui le chi Dia setelah harinya Setelah makan Tidur Setelah tidur Makan lagi Erle jiu chi Shanyang buo buo Song de paai cai Erle Kalau sudah lapar Erle jiu Erle jiu Erle jiu Setelah dia lapar Jiu Maka langsung Chih Shanyang buo buo Song de paai cai Langsung makan sawi putih Yang diberikan Paman kambing Guala Isie Rizzi Guala Lewat Jadi setelah lewat Isie Masih ingat Beberapa Rizzi Itu waktu Atau hari Jadi setelah lewat Beberapa hari Bukan hari sih Harusnya Rizzi Lebih tepat diartikan Waktu Jadi setelah lewat Beberapa waktu Xiaohui tu Jiu Ba Yich Chai Saya Ba 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 Yich Kelinci Abu Abu ini Ba Yich Ba Yich Ba Yich Sae Putih Yang satu Kata Tadi Terpaksa Atau mau Enggak Mau Yau Hwai Lai Atau Yau Lai Tau Datang Lagi Shanyang Poh Poh De Dia Ke rumah Paman Kambing Jadi dia Mau Enggak Mau Harus Pergi Ke rumah Paman Kambing Lagi Karena Makan 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 Sudah Habis Ta Siang Zai Yau Dia Pai Cai Tau Pengen Zai Yau Selain Berarti Mau Juga Bisa Diatrikan Meminta Dia Pengen Meminta Lagi Siang Zai Yau Dia Sedikit Pai Cai Jadi dia Pengen Lagi Meminta Sedikit Sawai Putih Nya Saat Itu Ta Chui Kan Cien Siang Pai Tuh Chui Tati Kita Bahasa Malah Dia Malah Melihat Si Kelinci Putih Tui Tui Itu Mendorong Tui Cua Sedang Mendorong Man Man Y C T Sin Sian Tabai Cai Man 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 Itu Penuh Y C Satu Kereta Sin Sian Segar Tabai Cai Itu Sawai Putih Jadi Dia Malah Melihat Si Kelinci Putih Yang Sedang Mendorong Penuh Satu Kereta Sawai Putih Yang Segar Si Kelinci Abo Abo Ini Merasa Han Kik Sang Ane Dia Merasa Ane Mang Weng Si Bait Mang Sini Bukan Sibuk Ya Mang Boleh berarti Lian Mang Artinya Bergegas Dengan Cepat Bertanya Kepada Si Kelinci Putih Ni Nali Lai De Cema Tuo Pai Caya Ni Nali Lai De Nali Kan Mana Nali Lai De Dari Mana Atau Datang Dari Mana Cema Tuo Tuo kan Banyak Cema Sebanyak Ini Cema Kan Begini Atau Begitu Begitu Banyak Atau Sebanyak Ini Bai Tsai Saibuti Kamu Dari Mana Si Ada Sibanya Ini Saibuti Nya Dari Bai Bai Tuh Sua Si Kling Kiputi Bi Lang Zè Do Si Wāyung Shanyang Bòpò Gai Wode Cai Zizi Ziji Zichi Brog Lai Da Zao Si Zamo Ini Adala Waw yung Shanyang Bòpò Gai Wode Jong De Cai Zair Cai Zair Bib date Saya Menggunakan Yung Gak Menggunakan Jadi Saya Menggunakan Bib date Yang Si paman kambing kasih ke saya Zizi jong suraila Jadi saya tanam sendiri Jadi semua ini adalah hasil tanam saya Dari bibit yang diberikan oleh paman kambing ke saya Zizi jong Zizi jong Ingat hanya dengan Zizi jong tanam sendiri Sai hui Sai baru hui Bisa atau ada Akan Baru akan Baru akan ada Sawi atau sayur yang tidak akan habis Dimakannya Jadi hanya dengan menanam sendiri Baru mungkin ada Sayur yang tidak habis Dimakan Jadi ini adalah isi cerita Tentang Siopaitu Bagaimana? Apakah sudah cukup mengerti? Dan seberapa banyak Kalian sudah memahami Sebelum ini Untuk isi cerita kan kita sudah tahu Sekarang kita juga akan lanjut membahas Soal di audio kemarin Soalnya yang pertama adalah Shanyang puo-puo Jong menanam Jong menanam Jadi si paman kambing ini menanam sayur apa? Dari cerita kita tahu kalau yang dia tanam adalah Pai cai Jadi jawaban lengkapnya adalah Shanyang puo-puo Jong le Pai cai Kemudian yang kedua adalah Wai shanyang puo-puo Gai Kenapa yang sikit kelinci putih ini mau menanam sendiri? Dari cerita adalah karena dia tahu kalau hanya dengan menanam sendiri, baru mungkin ada sayur yang nggak ada habisnya. Jawabannya adalah, Jadi ini adalah pembahasan dan jawaban untuk cerita Jadi ini adalah pembahasan untuk material listening Terima kasih telah menonton!